Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum sensor suhu kali ini Yaitu yang pertama ada nutmcu sebagai modul wifi nya Kemudian ada breadboard yang seperti ini Sebagai untuk meletakkan lampu LED nya Dan kita menggunakan 2-4 lampu LED untuk menjadi sensor cahaya kita Kemudian ada kabel male female juga yang kita butuhkan Kurang lebih 2 pasang Dan kabel USB untuk menyambungkan si nutmcu nya ke laptop Jika alat dan bahannya sudah kita siapkan langsung aja kita mulai untuk perakitan alatnya Yang pertama kita sambungkan dulu modul nutmcu nya Dengan kabel USB Selanjutnya kita ambil lampu LED Pada tiang yang panjang Kita masukkan atau kita tancapkan ke tempat atau yang berlogo positif dan yang pendek ke negatif Kemudian kita ambil lagi lampu yang lainnya Kita tancapkan disini saya menggunakan piang yang kanan atau yang positif itu di sebelah kiri Untuk di bagian yang tengah ini Karena tegangannya dia berbeda dengan tegangan yang ada di atas tadi Selanjutnya kita gunakan kabel male female untuk menghubungkan breadboard dan juga nutmcu nya Nah untuk tegangan yang negatif sendiri itu Kita tancapkan pada nutmcu yang bersimbolkan G atau ground Ya disini terlihat simbol ground nya Kita tancapkan Ya seperti ini Jika sudah selanjutnya kutub yang positif atau aliran yang positif tadi tegangannya Kita sambungkan ke D0 Disini saya menggunakan D0 Sebenarnya terserah ingin menggunakan D yang mana aja Asal kalau yang positif dia D Kalau yang negatif dia G Oke Selanjutnya yaitu kita sambungkan kembali Sama seperti di awal Yang positif kita sambungkan ke D Dan yang negatif itu ke G Disini kita pakai yang D0 dan D1 untuk yang positifnya Kemudian kita pakai yang G Kita pakai yang G sejajar saja tidak masalah Yang penting dia sama-sama G untuk yang negatifnya Jika sudah terpasang semua langsung saja kabel USB tadi kita sambungkan ke laptop Dan apabila lampunya menyala maka artinya kita berhasil menyambungkan tidak terjadi error Selanjutnya kita buka aplikasi Arduino IDE Nah jika sudah terbuka maka di bagian bawah ini kita harus melihat Tidak ada board yang dipilih Karena memang kita belum memilih boardnya Kemudian langsung saja kita ke menu file Pilih preference untuk mencari boardnya Nah jika sudah muncul seperti ini Pada bagian tambahkan board manager URL Kita salin link untuk board kita yaitu untuk node mcu kita Kita salin saja langsung ke Arduino IDE tadi Nah jika sudah seperti ini kita hapus dulu yang 6 nya oke Jika sudah langsung klik oke saja Nah dia akan melakukan download index seperti ini Kita tunggu sampai selesai Jika sudah langsung saja kita ke menu select board Kita pilih yang unclone Nah pada bagian board kita cari node mcu kita yang kita pakai tadi Ketik saja node mcu Nah kita pilih yang node mcu 1.0 ISP12E module Setelah itu kita klik oke Nah pada bagian atas akan seperti ini Jika sudah terconnected atau sudah terdeteksi Dan pada bagian bawah pun dia akan terlihat On com tree nya Untuk on com sendiri itu bebas Dia bisa 3, 7, 5 dan lain sebagainya Yang penting dia sudah on dengan node mcu 1.0 ISP kita Nah ini merupakan tampilan dari Arduino IDE yang sudah terdapat codingan Disini codingannya untuk lampu 1 masih pada input D1 dan D2 Disini karena kita tadi menggunakan D0 dan D1 Maka D1 nya kita ganti menjadi D0 dan D2 nya menjadi D1 Dan untuk nama dari lampu 1 dan lampu 2 sendiri bisa diganti Karena itu merupakan sebuah variable Tetapi harus konsisten dari awal hingga akhir Jika sudah seperti ini codingannya Kita langsung verifikasi saja apakah terjadi kesalahan atau tidak Dan tunggu compiling skate nya selesai Nah karena sudah done compiling Artinya dia sudah tidak terjadi kesalahan dan dapat langsung digunakan Dan lampu pun akan hidup seperti ini Ini belum kita upload Makanya lampunya belum menyala dan mati hidup-mati hidup seperti itu Kemudian kita upload saja Disini saya menggunakan lampu hidupnya itu 1 detik Dan untuk lama waktu matinya itu sekitar 300 milisekon Kita tunggu uploadnya hingga selesai Memang agak lama untuk menunggu uploadnya Tapi tidak apa-apa kita tunggu sampai selesai saja Semoga bisa ya Nah disini sudah done upload Artinya sudah selesai upload Maka lampu yang tadinya Diem saja itu akan kedap-kedip Nah seperti contoh gambar saya kali ini Nah lampunya sudah mulai kedip selama 1 detik Dan jedanya matinya itu 300 milisekon Nah disini juga kita coba ubah lagi untuk lampu hidupnya Dan selama waktu matinya Disini saya gunakan lampu hidupnya itu selama 300 milisekon Dan lampu matinya itu selama 200 milisekon Dan artinya lebih cepat kita buatnya Untuk lampu hidupnya Hidup dan matinya lebih cepat Langsung saja kita lakukan upload Nah biasanya selama proses uploading ini Sistem yang di awal tadi itu akan berhenti sejenak Sehingga lampu yang digunakan itu akan berhenti berkedip Sejenak sambil menunggu upload selesai Nah karena sudah selesai uploadnya Maka lampu yang kita gunakan akan semakin kencang hidup matinya Sesuai dengan apa yang kita perintahkan Terima kasih telah menonton